Salam Rahayu, Salam Budaya Sebelum di Nusantara Kali ini saya akan men-review Wayang koleksinya Mas Aditya AJK dan juga Koleksi Wokoprabu Ini karya dari Mas Angling Bunika Bayangan Official Ini bisa dijelaskan Mas Aditya Medianya apa ini? Ini medianya greyboard Gryboard Tatahnya terdak, jadi enggak bolong Cuma ada tekstur aja buat penanda Terus Ini gegelnya Taten bat Terus gapetnya ini kayu Ada sambungannya ke penjalin Atau rotan Di bubut sama di pelitur Terus yang ini Tuding Tudingnya ini bambu Tapi dibubut manual Terus ini nyambungnya tangan ini Kayak gegel, jadi lebih Gimana ya lebih enak itu Dilihat lebih rapi terus gerakannya Lebih fleksibel Enak ya Enak dipakai juga ya Ya enak dipakai ini Terus ini Cetnya ini kayaknya Cet yang mau dikasih pigment Sama Bromnya Bromnya ini Ini pakai Brom Warna emasnya pakai Brom Yang grid A Warnanya kuning banget Kayak emas asli Seperti grenjeng itu ya? Mirip grenjeng Mirip Mirip Tapi ini Brom Tinggi berapa ini? Tingginya Kayaknya lima puluhan senti Gak sampai 60 Gak sampai Lima limaan Lima puluh sampai Lima limaan Terus ini Blaknya ini Kayak ini Dari Aswotomo ini Oh iya Kemarin Masangling itu cerita Gak punya blak kan Males Ngeprint Kan ngeprintnya jauhan Rumahnya kan Di Sukoharjo jauh Nah Ini pakai blak Aswotomo Dari Muka sampai Bawah ini Terus ini digambar sendiri Nah kan wayang itu Sebetulnya Bongkar pasang Mukanya Ini Diganti muka ini Jadi tokoh ini Terus Muka ini Diganti topi aja Jadi tokoh ini Nah seperti itu Terus kemarin Aku di WA Mas mau Badannya Mas apa pink? Aku minta pink aja Biar kelihatan Karakter bulinya Iya Wah ini tepat sekali nih Ini bulinya Kayak oke tok Kita pakai kesan bule Kesan bule Itu kan hitam sama Putih kan Ya Kok rosono kan Putih yang noroyono hitam Cuma noroyononya Belum jadi Aku udah pesen Iya Kesen noroyono Sama Udowo Iya Nah Bim sangat Biar komplit Iya Cuma ya itu Agak lama Harus sabar Harus sabar Nunggu memangnya Dan hasilnya juga Memang luar biasa Ini hasilnya Melebihi harga sih mas Iya Lebih harga Memuaskan lah Puas banget ini Iya lah Ya jangan dibandingkan Antara wayang ini Sama wayang kulit Kok beda jauh nih Wayang kulit Detailnya Detail banget ini Kok enggak Ya harganya Ini enggak ada Seper sepuluh way Kalau pengen bagus Harganya mahal Tapi ini udah cukup Mas ini untuk Orang awam Dipajang Udah Jauh banget Jauh Sama Enak ini Dimainkan Ini tuh Buat gerak gini tuh Enak Tidak ada kendala Enak ya Terus Buat main Terus ini loh Kepehnya pas Itu loh Nah Nggak ngebuk Nggak kelemesen Pas banget Buat main Yuk buat di joget Ukuran kertas Grayboard kan Dari karakternya Kan tebal Tapi Sudah seperti ini Luar biasa Luar biasa Ini Bagus ini Terus bentuk-bentuknya Mateng Sungkingannya Bagus Kas Sungkingannya Yang kas Dimasang link Itu di hijau Sama birunya Kalau wayang Yang lain Biasanya birunya Biru menyalain Nah Kalau ini tuh Biru redup Aku itu nyebutnya Biru low saturation Ijau Nya juga Low saturation Dia yang menyala Di warna merahnya Cuma Biasanya itu Wayang Kalau ada warna Neonnya itu Kalau disorot Kuningnya kan Jadi menyala Warna kuningnya Menyala Kalau kena UV Jadi kalau Biasanya kan Dalang-dalang Juga Ada yang pakai Lighting Pake lighting Macem-macem Itu ada warna Yang mencolok Seperti ini Luar biasa Ini karya Masang link Ini rekomendasi Banget ini Recommended sih Tapi harus sabar Pesennya Aku juga Sabar Pesennya Setahunan ini Baru jadi Tapi bisa Dipercepat Jika ada Perjanjian khusus Tentunya Berkenaan dengan Nah Langsung Hubungi Angling Angling Gapit Angling Gapit Nah ini ya Seperti ini Luar biasa Enak ini Semain kan Beratnya Lumayan berat Tapi Apalah arti Berat untuk Orang awam Seperti ini Kalau Pak Dalang Yang kulit Waya Rasa Yang kertas Yang kertas Untuk Kita Yang Nggak Dalang Tapi Pengen Punya Wayang Seperti ini Luannya Gimana Luannya Nyenangkan Lengkongnya Itu Bagus Rapi Soalnya Masang Angling Itu kan Basiknya Seni rupa Jadi Artis Yang Berbeda Bagus Ini Loloannya Nggak Ada Yang Kaku Lu Jadi Kalau Dipasang Juara Dunia Motif Celangannya Unik Biasanya Merah Ada Komposisi Kotak Kotak Karena Ini Tosca Tosca Yang Gelap Dicampur Warna Merah Transparan Jadi Kesannya Kayak Merah Gelap Ada Putihnya Yang Putih Ini Untuk Highlight Untuk Dodotannya Terinjeman Itu Cindi Motifnya Celananya Nggak Apalah Cindi Cindi Cuma Ini Loh Karena Harganya Juga Kurang Polos Tapi Nggak Apa Nanti Gambari Sendiri Coba Nanti Disawi Sendiri Sama Nambah Ini Yang Merah Ini Sudah Tambah Kayak Lung Lung Anir Tambah Sini Nanti Tak Parang Sendiri Tapi Agak Bingung Ini Kan Anak Demang 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 Itu Semacam Perangkat Desa Demang Soalnya Motif Batik Itu Beda Beda Ini Untuk Ini Tapi Aku Lihat Itu Rata Rata Pakai Parang Sedangkan Setauku Parang Itu Raja Raja Itu Orang Orang Raja Dititipkan Demang Anto Buko Sama Nyai Sab Bopi Dari Widor Kandeng Jadi Ini Anak Raja Tapi Dititipkan Untuk Menghindari Dari Berta Bertanian Tapi Kan Dia Modelnya Dirahasiakan Karakter Karakternya Dirahasiakan Jadi Pas Itu Ini Kan Mukanya Sangar Kalau Marah Terima Tidak kayaknya galos ini-sini soalnya ini asrama jadi aku pemalu jarang masuk Mas Api jarang masuk frame ya Iya aku juga jarang masa enggak aku jarang masuk frame itu soalnya aku ndak anu ya enggak apa itu namanya enggak glowing glowing yang masuk terus Oh ini punya emas pokok ini wisang geni yang geni dengan selendang ukurannya seperti ini empat puluhan senti yang ini selisihnya agak kerasa terlihat orangnya beda beda daerah ini enggak ketemu daerah enggak ketemu itu nomorannya ini orang lahir ini belum diserahkan nah yang ini punya emas pokok wisang geni ini sama bahane ya ini ngambil dari Google wakil kok ini ada selindangnya kok unik boy atasiki motifnya keren Kakasih masangling ya mungkin sudah dia ini proporsinya mungkin sudah disesuaikan sama sesuaikan keren mas ya tingginya sekitar 43 cm 40-an bahannya sama yo ribet uang pesannya juga pesennya juan soh Mas duluan aku apa Panjirangan bareng dulu kita kan itu tuh tuh sanggarnya itu iya tapi kan ini setahun setelah pesen ke sanggarnya nah ini celananya pendek kayak bucah alasan bucah nakal-nakal tenangnya ketak petakilan juga Oh ini lebih detail daripada punya aku ini ada kayak motif-motif ya motifnya tapi iya enggak apa-apa sama-sama keren nah ini apa-apa bedahannya pesanan Mas Woko Iya suka saya sama ini bedahannya ada juga apangannya ini ini kurang kalau sedih kurang sedikit lengkungnya tapi enggak apa itu dapatnya kecil ini juga sama ya ini tuh dengap sama hutan itu ya manual sama persis pemain kan juga enak ini coba aku yus bisa kuyo lo enak banget lo enak banget lo enak-leleng jadi ini membuat kalemnya dia apa ada tuh lakon wisanggeni pendito itu ada enggak ya tergantung dalangnya kalau dalangnya bikin ada yobisawai loh Mas ya mong kayak sanggit itu ya dimodifikasi sendiri kan ada kayak kisah babonnya tapi kan pengembangan-pengembangan bisa ajakan wisanggeni pas perang mampir judul orang enak-segerti hehehe hehehe Hai luannya juga bagus tapi ini agak dirapin gini-gini setelah nggak apa-apa ya mohon maaf sedulur ini saya belum bisa berkunjung ke tempat Mas Sangling hanya review saja karya dia karena sibuk ya masang lengkap banget banget artis Thailand ternama tapi aku masih punya pesanan dua nanti kesana buat cek pesanan saya aja salah nanti ya gitu ya sedulur ya semoga bisa mengobati kerinduan terutama penggemar Masangling Bunika Bayangan dan official terima kasih Mas Hadid ini sudah diberikan waktu tempatnya ini yaitu di meja kerjanya ini sambil bekerja ini siap monggo dilanjutkan salam budaya salam rahayu maaf